Pembunuh gelap jilid 12. Tiba saja mulutnya dipentangkan, menyemburkan arak yang belum lama diminum ditujukan ke arah papan itu. Semua orang belum mengerti, dan tiba-tiba saja terdengar suara pleb titik pleb titik pleb setelah terjadi hujan arak, papan itu timbul tulisan yang berbunyi. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Mengatasi kesulitan dan perselisihan. Itulah motos miwayan suhetong simbing. Semua orang bersorak, ilmu kepandayan menyembur arak membuat tulisan si pengemis air hujan memang luar biasa, patut mendapat pujian. Di bawah tepukan tangan itu dengan sikapnya yang puas, wakil pengemis tersebut kembali ke tempat duduknya. Ia berhasil mendemontrasikan ilmu kepandayannya secara gemilang. Giliran acara kedua. Seorang tua yang kurus tampil ke depan dia adalah wakil utama Cheng Xiapei yang menetap di suhetong simbing. Si pedang tolol Tio Cheng Liong. Yang diartikan dengan pedang tolol adalah bentuk pedangnya yang lebih lebar dari ukuran pedang biasa bukanlah orangnya yang tolol. Tio Cheng Liong telah mengeluarkan pedang tololnya, tentu hendak mendemontrasikan keistimewaan dari pedang tolol itu, memberi hormat kepada semua orang, dan ia mulai angkat bicara. Saudara sekalian, para duta istimewa berbaju kuning dan bengcu yang kami muliakan, sebelum kami mendemontrasikan ilmu kampungan kami, dengan ini kami hendak mengajukan suatu pertanyaan. Ia terhenti sebentar, memandang kepada semua orang. Para penonton mengerti akan sikapnya Tio Cheng Liong. Mereka diam. Melihat tidak ada orang yang memberikan tanggapan, langsung Tio Cheng Liong menghadapi Hang Le Siung. Beng Cu, ia memanggil, kami mengharapkan jawaban Beng Cu yang sejujur-jujurnya. Katakanlah, berkata Hang Le Siung ramah. Suatu hari dimisalkan Beng Cu menghadapi suatu permukaan air yang lebar, di antara seratus tombak, bagaimana Beng Cu melewatinya? Ada dua kera kesatu ialah menerjang air, berenang keseberang, kera agak kurang sempurna. Tentu basah kuyuk. Dan kera kedua adalah melempar dua belah papan, dengan menggunakan papan itu sebagai tempat pantulan, hanya dua kali lompatan, dengan mudah dapat tiba di seberang. Tio Cheng Liong memandang semua orang. Sudah saudara dengar ia berkata kepada mereka. Di dalam ilmu silat, Beng Cu kita adalah jago tanpa tandingan. Setelah itu, baru dua belas duta istimewa berbaju kuning. Bagi kita orang, para wakil dari semua aliran hanya dapat menduduki urutan di bawah mereka. Tapi untuk melewati permukaan air yang lebar, Beng Cu kita pun menggunakan kera itu. Duta istimewa berbaju kuning nomor dua, si bocah tua K.O.O. Semko terjengkit, ia berteriak. Hei, mungkinkah kau dapat mempunyai kera yang lebih baik? Tio Cheng Liong menganggukan kepala. Nah, saksikanlah, ia berkata sambil melemparkan pedang telolnya. Pedang gepeng lebar itu meluncur ke arah depan secepat itu juga, Tio Cheng Liong melejitkan diri dengan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, ia menyusul lajunya pedang. Seret ujung kakinya telah menempel di atas pedang itu dengan demikian, seolah-olah terbang di atas udara bebas, mengendarai pedang, meluncur pergi. Disinilah letak kegunaan pedang telol. Semua orang bersorak, Tio Cheng Liong telah mendemontrasikan ilmu meringankan tubuhnya, dan sekalian mempertontonkan bagaimana menggunakan pedang telolnya. Kera lebih bagus dari dua kera yang disebut oleh Hong Lei Xian Ong. Pemimpin pengacara demontrasi, duta nomor tiga, pendekar windu kencana Toan Inpeng menganggukan kepala. Luar biasa, ia memberikan pujian. Kemudian memandang Hong Lei Xian Ong dan berkata, Bang Chu, Tio Cheng Liong dapat menggunakan ilmu biasa secara luar biasa patut mendapat penghargaan. Itu waktu, Tio Cheng Liong telah turun dari pedang tunggangannya, menghampiri Hong Lei Xian Ong. Si Raja Silat menggapaikan tangan, kepada semua orang berkata, Wakil Cheng Siap Hei, Tio Cheng Liong patut mendapat pujian. Tidak sedikit dari kita orang yang mempunyai ilmu meringankan tubuh sepertinya, tidak sedikit dari kita yang mempunyai tenaga dalam yang luar biasa, dapat melempar pedang seperti apa yang telah didemontrasikan tapi siapakah yang pernah memikirkan tentang penggabungan dari dua macam itu. Di sinilah letak kepintarannya. Untuk menghargai kreasi ini, bagaimana bila kita memberi nama ilmu Cheng Liong Kiam Sud, inilah untuk menghargai namanya. Semua orang setuju, lagi mereka bertampuk sorak. Di bawah penghormatan mereka, Tio Cheng Liong menyimpan pedang tolol, ia kembali ke tempat duduk para wakil Cheng Siap Hei lainnya. Hang Le Sian Ong memandang ke arah Lu Il Lam yang tidak jauh dari mereka. Ia berkata, Lu Tatsu, tolong wakili diriku memberi arak penghormatan kepadanya. Lu Il Lam palsu meninggalkan Beng Cu itu, menghampiri Tio Cheng Liong, atas nama Hang Le Sian Ong, ia mengucapkan selamat kepada hasil ciptaan ilmu silatnya. Setelah memberi arak keselamatan kepada Tio Cheng Liong, si Lu Il Lam palsu sudah siap kembali. Di saat ini, seorang wakil berbaju kuning menyenggol dirinya dengan satu tanda isyarat, orang itu menganggukan kepala. Lu Il Lam palsu mengenali kepada orang sendiri itulah komplotannya yang hendak memberi instruksi baru. Dia pun menganggukan kepala, tanda mengerti dan tidak segera mendampingi Hang Le Sian Ong. Dia mengikuti di belakang orang itu. Seorang wakil Hong Tong Pe yang mengagumi kepandayan Lu Il Lam menemukan kesempatan untuk mengikat tali persahabaran dengan si duta nomor 8, dikala Lu Il Lam palsu lewat dari dirinya. Tanya wakil itu mengangkat cawan arak, dan berkata, Lu Tatsu, aku mengucapkan selamat kepadamu mari kita bertoas. Lu Il Lam palsu menolak tawaran itu. Tunggu sebentar ia berkata, Aku harus ke belakang, perutku sangat mulas, setelah itu ia mengejar orang berbaju kuning. Tiba di semak pohon, itulah teman, dua orang menghentikan langkah kaki mereka. Ada apa bertanya Lu Il Lam palsu. Dengan suara perlahan, orang berbaju kuning itu berkata, Sudah beres. Bagus, berkata, Lu Il Lam palsu. Tidak ada orang yang melihat? Tidak ada. Ilmu kepandayan Ye U Cucing terlalu cetek, dikala membawanya lompat turun, kakinya mengalami cedera jalannya agak pincang. Tapi hal itu tidak mengganggu jalannya usaha. Mereka sudah berada di dalam perjalanan menuju ke markas besar kita. Bagus. Akanku beritahu hal ini kepada Tua Chung Chu dan Su Chung Chu. Mereka berpisah cepat. Dikala melewati wakil partai Hong Tong Pei Lu Il Lam palsu bertaos dengan mereka. Itulah suatu penghargaan. Mereka pun berpisah cepat. Lu Il Lam kembali ke tempat duduk para duta istimewa berbaju kuning. Ia mengirim dua kerlingan mata, masing ditujukan kepada Tia Teng Ho Shou dan Kuan Su Yang. Itulah suatu tanda isyarat, bahwa tugas telah diselesaikan. Itu waktu, giliran wakil Bu Tong Pei yang berdemontrasi, dua tosu dengan pedang di tangan bersilat dengan gesit. Mereka mempertontonkan ilmu pedang Bu Tong Pei yang ternama. Setelah dua tosu Bu Tong Pei kembali ke tempat duduk mereka. Giliran Hek Yekau yang menunjuk gigi. Demontrasi di dalam suasana pesta untuk memeriahkan suasana, hal ini sudah sangat maklum. Dan lain tujuan dari acara itu ialah, memberi dorongan kepada mereka yang berlatih kurang rajin, agar dapat memilih ilmu yang hebat untuk dijadikan lebih mendalam. Agar tidak dikalahkan oleh musuh. Bagi orang yang bersangkutan, itulah waktu yang bagus untuk menonjolkan ilmu kepandayan mereka agar tidak dipandang rendah oleh wakil lainnya. Demikian, acara demontrasi itu diteruskan. Setelah wakil dari golongan yang terakhir kembali ke tempat duduk, acara itu pun sudah hampir selesai. Acara terakhir adalah pertandingan catur di antara Hong Le Sian Ong dan Tia Teng Hwesiu. Acara ini ditetapkan di dalam kamar Hong Le Sian Ong. Dikalah orang telah bubaran. Hong Le Sian Ong dan para duta istimewa berbaju kuning memasuki kamarnya. Mereka segera siap untuk meneruskan pertandingan di atas papan catur. Di dalam kamar Hong Le Sian Ong berkumpul delapan orang. Mereka adalah Hong Le Sian Ong, duta pertama Oe Tai Pai Seng, duta nomor tiga Toan In Peng, duta nomor enam Kean Su Yang, duta nomor tujuh Siang Kean Wie, duta nomor delapan Lui Al Lem dan duta nomor sembilan Tia Teng Hwesiu dan duta nomor sepuluh Lem Hei San Jin. Yang jelas, tiga dari delapan orang itu adalah komplotan tukang beset kulit manusia. Inilah suatu hal yang berada di luar dugaan Hong Le Sian Ong. Bagaimana dengan hasil pembunuhan gelap yang telah direncanakan oleh A.I.Teng Chun dan A.I.S.I Chun? Dapatkah Hong Le Sian Ong menolong diri dari bahaya itu? Bagaimana pula keadaan It Kiam Tin Bulimu Yatawo? Siapakah tokoh ajaib ini? Mari kita mengikuti cerita di bagian selanjutnya. Di dalam kamar Hong Le Sian Ong sesak dengan orang yang hendak menonton pertandingan catur. Mereka adalah duta istimewa berbaju kuning. Duta nomor satu, nomor tiga, nomor enam, nomor tujuh, nomor delapan dan nomor sepuluh. Duta nomor dua, si bocah tua K.O.O.S.M.K.O. tidak mempunyai minat kepada permainan catur. Ia tidak menyertai rombongan itu. Duta nomor lima Tong Yang Chin Jin dan duta nomor sebelas Tok Gan Sin K. sedang melakukan tugas di luar, mereka tidak dapat turut serta. Duta nomor dua belas, Chu In Gie adalah seorang wanita, ia tidak mau mencampurkan diri dengan sekian banyaknya laki, maka juga tidak turut menonton pertandingan catur. Hong Le Sian Ong dan Tia Teng Ho Sio telah duduk berhadap-hadapan. Di meja telah terpasang papan catur. Pertandingan dimulai. Hong Le Sian Ong menjulurkan tangan, mengambil biji dan mulai membuka pertandingan. Semua orang menonton di samping kedua orang itu. Tia Teng Ho Sio tidak segera mengadakan perlawanan, ia berpikir lama sekali. Betul telah mempunyai pegangan kuat, baru mengambil biji mengadakan perlawanan. Tanpa pikir, Hong Le Sian Ong mulai mengadakan serangan biji caturnya. Seperti juga langkah pertama, langkah kedua si Ho Sio tukang pegang lampu besi sangat lambat sekali, belet. Kera memikirnya melebih orang biasa, tangannya diletakkan di pelipisnya. Seolah-olah orang yang sedang duduk semedi. Itulah Kera. Untuk mengulur waktu. Duta pertama, si pendekar gembira Oetai Paiseng tertawa berkah-kakan. Ha, ha, ha titik Ho Sio tukang pegang lampu, kau sedang mengadu apa? Inilah pertandingan catur bukan mengadu pikiran, gelak Oetai Paiseng berkumandang di seluruh ruangan. Tia Teng HW Sio mendelikan matanya. Jangan kau mengganggu ketenangan orang, ia membentak. Kau memang agak sentimen. Ha, ha titik. Permainan catur babak pertama mu sungguh luar biasa, berkata lagi Oetai Paiseng jalan yang terbentang di hadapan mu hanya ada dua jalan. Mengapa berpikir begitu lama? Hei, kau yang bermain, atau aku Tia Teng HW Sio meneruskan perdebatan itu. Lupalah untuk meneruskan pertandingan. Kukira ia sudah mabuk, berkata Oetai Paiseng. Disihilah letak kegagalan mu, berkata Tia Teng HW Sio. Memain catur tidak dapat disamakan dengan melatih ilmu silat. Setiap langkah harus mendapat perhatian yang sempurna. Salah meletakkan biji catur, berarti kekalahan. Permainan catur mu tidak mendapat kemajuan. Oetai Paiseng menganggukan kepala, ia dapat menyetujui kritik tersebut. Dilarang duta nomor satu itu hendak membuka mulut lagi, duta nomor tiga Toan In Peng sudah menjegah. Sudahlah. Jangan kau mengganggu permainan catur orang, Oetai Paiseng bungkam. Tia Teng Hw Sio berpikir lama sekali, baru ia mengangkat biji catur, menjalankan permainan. Hang Le Sian Ong bergerak tanpa pikir, biji caturnya sangat hidup sekali. Semakin lama, Kere berpikirnya Tia Teng Hw Sio semakin luar biasa, seolah-olah sedang menghadap soal yang paling rumit. Sangat lama sekali. Hal ini mudah dimengerti. Tujuan Tia Teng Hw Sio bukan di atas papan catur, tentu mengalami kekacauan. Berbeda dengan lawannya, Hang Le Sian Ong dapat bermain tenang. Ia telah menyiapkan Kere untuk menghadapi musuh. Di sebelahnya ada Lui Erlem yang selalu memikin penjagaan, apalagi yang harus ditakuti? Tentu saja. Hang Le Sian Ong tidak tahu bahwa Lui Erlem yang berada di sebelahnya bukanlah Lui Erlem di pagi hari. Oetai Paiseng tidak tahan mengutarakan pendapatnya. Huh, permainan seperti ini tentu memakan waktu lama, bilakah dapat berakhir? Pendekar pedang kayu Kansu yang berkata, ku kira sampai pagi hari. Oetai Paiseng berkata, seorang yang pintar tentu akan istirahat dahulu, ia mulai menguap, aku hendak tidur, ia berkata. Tubuhnya bergerak, meninggalkan tempat itu. Di dalam ruangan itu berkurang satu duta istimewa berbaju kuning. Jumlah penonton hanya lima orang. Tia Teng Ho Sio masih bermain lambatan, itulah permainan seorang yang menghendaki kemenangan. Situasi catur semakin menguntungkan Biji Hang Le Sian Ong. Duta istimewa berbaju kuning nomor tujuh pendekar pedang. Duta Siang Kuan Wiyai menggeleng-gelengkan kepala. Hatinya berpikir, permainan apakah ini? Menonton beberapa waktu lagi, karena tidak sanggup menerima ujian Tia Teng Ho Sio yang mengutuk waktu, dia pun pergi meninggalkan ruangan pertandingan itu. Kepergian Siang Kuan Wiyai sangat menggerangkan Ho Sio lampu besi itu. Di sana hanya tinggal enam orang, tiga untuk kekuatan Suhetong Simbeng, dan tiga lagi kekuatan tukang beset kulit manusia. Menyusul kepergian duta nomor satu Oetai Paiseng dan duta nomor tujuh Siang Kuan Wiyai, seorang lagi hilang sabar, dia adalah duta nomor liga Toan In Peng. Setelah memberitahukan niatnya kepada orang yang masih berada di tempat itu, Toan In Peng keluar dari kamar Hang Lai Sian Ong. Kekuatan Suhetong Simbeng semakin lemah lagi. Penonton pertandingan catur hanya tiga orang, mereka adalah duta nomor enam Kuan Suyang, duta nomor delapan Lui Alem dan duta nomor sepuluh Lem Hei Sanjin. Hang Lai Sian Ong telah mengetahui satu dari dua duta istimewa berbaju kuning yang palsu. Itulah Tia Teng Hwesyo. Wiyai Tau mengatakan, ada dua duta istimewa berbaju kuning palsu, kecuali Tia Teng Hwesyo Hang Lai Sia Hong tidak dapat menduga seorang lainnya. Di antara tiga penonton pertandingan catur. Lui Alem adalah orang kepercayaannya, tentu Hang Lai Sian Ong tidak mempunyai prasangka buruk. Kecurigaan jatuh kepada dua orang, bila bukan Kuan Suyang, tentu Lem Hei Sanjin. Untuk menentukan siapa ditemani mereka yang menjadi manusia. Imitasi, itulah soal memudah, siapa yang belum meninggalkan kamar Hya, itulah musuh. Hang Lai Sian Ong memandang kepada ketiga penonton. Malam telah larut, kalian masih hendak menonton sehingga babak akhir? Kuan Suyang bangkit berdiri, ia berkata, Hwesyo Tukang pegang besi ini memain dengan asalan tentunya tidak senang ditonton orang. Aku meminta diri. Dan duta nomor enam ini pun pergi. Penonton pertandingan hanya dua orang, itulah Lui In Lem dan Lem Hei Sanjin. Hang Lai Sian Ong memandang Lui Alem, seolah berkata. Nah, kini telah terbukti, siapa yang menjadi duta istimewa palsu. Di dalam hati Beng Cu Suhetong Sim Beng itu menunjuk pasti, bahwa seorang duta istimewa berbaju kuning, imitasi lainnya adalah Lem Hei Sanjin. Melirik ke arah duta nomor sepuluh itu, di dalam hati berkata dingin, Hektometer, jangan kau berpura-pura aku telah siap sedia, menunggu. Datangnya seranganmu. Itu waktu, Lem Hei Sanjin sedang memusatkan semua perhatian kepada papan catur. Menyenggol tangan Lem Hei Sanjin, Hang Lai Sian Ong berkata, Eh, kau hendak menonton sehingga pagi? Tidak menjadi soal, berkata si Raja Setan, tidak mungkin Hwasyo Tukang pegang lampu besi mempunyai kekuatan untuk duduk sehingga pagi hari. Hang Lai Sian Ong tertegun maksud tujuannya menjajal perubahan wajah orang. Bila Lem Hei Sanjin seorang musuh, mendengar teguran tadi pasti ia terkejut, besar kemungkinannya mempercepat gerakan yang telah dipersiapkan oleh komplotannya. Kenyataan tidak seperti itu. Sikap Lem Hei Sanjin sangat tenang. Hang Lai Sian Ong mengalihkan pandangannya ke arah Lui E Lem, dan berkata kepada orang itu, Lutatsu juga hendak menongkrong sehingga pagi? Hang Lai Sian Ong tahu pasti, malam ini, Lui E Lem akan selalu mendampingi dirinya, yang tidak mungkin Duta berbaju kuning itu pergi meninggalkan dirinya. Kata tadi dimaksud, untuk menghilangkan kecurigaan musuh mereka, di dalam hal ini, Hang Lai Sian Ong menduga kepada Tia Teng Ho Shou dan Lem Hei Sanjin. Pertanyaan ini membingungkan Lui E Lem Palsu sama sekali ia berpikir, dan akhirnya memberikan jawaban yang membingungkan Hang Lai Sian Ong. Boleh juga, demikian manusia imitasi itu berkata, lihat saja sebentar lagi, bila kenyataan tetap seperti ini. Tanda petik. Hampir Lui E Lem Palsu membongkar penyamarannya. Cepat-cepat Tia Teng Ho Shou berkata, kalian berdua jangan pergi. Menemani kita bermain catur, tentu mendapat pelajaran yang berarti. Lem Hei Sanjin yang menonton dengan tekun berkata, pelajaran apa? Lihatlah permainan caturku, betapa majunya. Sehingga dapat melawan Beng Cu. Bila kalian mau memperhatikan setiap langkah permainanku, pasti dapat mendapat kemajuan, berkata Tia Teng Ho Shou. Ia mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Fui, Lem Hei Sanjin hampir meludah. Permainan caturmu. Yang acak-acakan ini hendak dipertontonkan kepada orang? Tidak tahu malu. Permainan yang acak-acakan berkata Tia Teng Ho Shou. Apa yang sedang kau perhatikan? Bukankah sedang mempelajari ilmu permainan caturku? Cis, siapa yang kesudian menonton permainan caturmu? Lem Hei Sanjin bangkit dari tempat duduknya. Dia pun pergi meninggalkan kamar itu. Hang Le Sian Ong semakin bingung. Mengetahui Ker Ker, Tia Teng Ho Shou yang mengusir Lem Hei Sanjin secara halus, tentunya duta nomor 10 itu bukan manusia palsu. Mungkinkah dugaannya yang salah? Dimanakah lelak kesalahannya? Mungkinkah duta nomor 8 Lui Elem? Hang Le Sian Ong tertawa pada diri sendiri. Tidak mungkin. Demikian ia berkata di dalam hati. Pikiran Hang Le Sian Ong dikasih bekerja. Segera ia dapat mencari jalan keluar. Ia berpikir. Tentunya seorang duta istimewa berbaju kuning palsu lainnya tidak mempunyai waktu kesempatan untuk turun tangan. Adanya Lui Elem di tempat itu sangat mengganggu usaha mereka. Karena itu, tentunya sudah keluar, bersembunyi di suatu tempat yang tidak jauh, menunggu sampai Lui Elem tidak betah, baru ia kembali. Di sinilah letak kesalahan Hang Le Sian Ong. Ia masih mempercayakan dirinya kepada Lui Elem itu. Berpikir sampai di sini, karena Tia Teng Ho Sio masih belum menggerakkan bijinya, Hang Le Sian Ong memandang Lui Elem. Dengan menggunakan gelombang tekanan tinggi, ia berkata, Lu Tatsu, adanya kau di sini menakutkan musuh. Lebih baik kau keluar sebentar, agar memberi kesempatan kepada musuh untuk turun tangan. Lui Elem palsu terkejut. Mungkinkah penyamarannya telah diketahui orang? Tidak mungkin. Hang Le Sian Ong mengetahui adanya musuh. Tapi tidak tahu, di mana letak musuh itu. Mengikuti pesan yang diberikan kepadanya, ia pun berbangku. Akaha, Hwesho ini terlalu lama. Aku hendak pergi dahulu. Demikian ia berkata. Tia Teng Ho Sio tertawa. Eh, kau juga ingin pergi? Ia bertanya. Aku hendak keluar sebentar, berkata Lui Elem palsu itu. Dengan menggendong tangan di belakangnya. Lui Elem palsu meninggalkan kamar Hang Le Sian Ong. Bulan Purnama telah mencorong di tengah langit, tidak ada selembarawan, udara amat cerah. Beberapa wakil yang duduk di dalam Suhetong Simbing masih menggadangkan rembulan. Menikmati udara sejuk di bawah sinar bulan Purnama. Lui Elem palsu memperhatikan keadaan itu, semakin lama, orang yang menikmati suasana keindahan malam bertambah kurang. Kukira sudah waktunya untuk turun tangan, demikian ia berkata seorang diri. Dia masuk kembali ke dalam kamar Hang Le Sian Ong. Itu waktu, pertandingan catur mulai meruncing. Itulah babak akhir yang menegangkan. Lui Elem palsu berteriak, luar biasa. Mulai saling makan. Hang Le Sian Ong tertawa, ia masih belum sadar akan tangan maut yang sudah menjulur ke arah dirinya. Memang luar biasa, ia berkata. Begitu kau keluar, Tia Teng Tatsu dapat bergerak linca. Permainan caturnya menjadi sangat gesit. Kemudian, dengan menggunakan tekanan suara gelombang tinggi, ia bertanya. Bagaimana keadaan di luar? Adakah gerakan musuh? Tidak ada. Berkata lalu Lui Elem palsu itu. Ia juga menggunakan tekanan suara gelombang tinggi. Hanya dapat didengar oleh orang yang bersangkutan. Heran, mungkin kahit kiam tin buling memberi keterangan palsu. Kata ini pun dikeluarkan tanpa suara biasa. Hang Le Sian Ong masih menggunakan ilmu Toan Injit Biye. Lui Elem palsu juga menyuarakan dengan gelombang tekanan tinggi. Bang Chu boleh melegakan hati adanya aku di tempat ini. Mana mungkin mereka bergerak? Hang Le Sian Ong masih menggunakan ilmu Toan Injit Biye. Ini penting, mengingat Tia Teng Hoshu yang tidak boleh mengikuti percakapan mereka. Dia sudah berbicara lagi. Bukan maksudku menakut-nakuti mereka. Ada baiknya memancing mereka turun tangan lebih cepat. Lui Elem telah berada di belakang Hang Le Sian Ong. Tangannya telah memegang pisau belati. Bang Chu menghendaki diturun tangan ini lebih cepat. Lebih cepat mereka turun tangan berarti lebih cepat pula. Tangan Lui Elem palsu memegang belati sudah diarahkan kepada jalan darah lengtaisi pendekar kedewaan. Plep pisau itu memasuki daging di bagian jalan darah lengtai Hang Le Sian Ong. Demikian kerasnya tusukan itu, hanya tinggal gagang belati yang terlihat. Ilmu kepandayan Hang Le Sian Ong telah mencapai tingkat tertinggi, betapapun lihainya orang yang menyerang dari belakang, bila bukan menggunakan wajah Lui Elem, tidak mungkin ia berhasil. Lui Elem adalah orang yang sangat dipercayai tentu tidak ada mengadakan penjagaan, karena kelengahan itulah belati masuk ke dalam punggung belakang. Hang Le Sian Ong berteriak keras, tangannya diayun ke belakang hut memukul Lui Elem palsu. Orang itu telah bersiap sedia, begitu berhasil menuyukan pisau belatinya, tubuhnya telah melejit, jauh ke belakang. Lari meninggalkan kamar Hang Le Sian Ong. Tia Teng Ho Sio bangkit dari tempat duduknya. Lui Elem, ia juga berteriak. Berani kau membunuh Beng Cu sendiri? Tubuh Tia Teng Ho Sio turut melesat keluar, meninggalkan kamar. Di malam gelap, teriakan Hang Le Sian Ong dan bentakan Tia Teng Ho Sio terdengar sangat nyering. Beberapa orang yang sedang menikmati keindahan malam bulan Purnama terkejut, berbondong menuju ke kamar Hang Le Sian Ong. Tujuh duta istimewa berbaju kuning mempunyai pendengaran yang melebihi manusia biasa, satu persatu telah berada di tempat itu. Mereka bersampokan dengar Tia Teng Ho Sio. Duta pertama, si pendekar gembira Oetai Paiseng berteriak, HW Sio, apa yang telah terjadi? Dengan sikapnya yang uringan, Tia Teng Ho Sio berkata, Lui Elem telah menjadi gila, ia membunuh Beng Cu kita. Para duta istimewa berbaju kuning terkejut, wajah mereka menjadi pucat. Sementara, semua orang mengajukan pertanyaan. Di mana dia melarikan diri? Tia Teng Ho Sio menunjuk ke arah barat, serta membuka mulut berkata, Kesana, mari kita bersama mengadakan pengejaran. Jurusan yang ditempuh oleh Lui Elem palsu adalah arah timur, Tapi Tia Teng Ho Sio menunjuk dan mengadiak orang mengejar ke arah barat, Arah yang bertentangan. Oetai Paiseng berlari, sebelum itu, ia meneriaki Lui Elem Hai San Jin. Tolong kau melihat keadaan Beng Cu. Dan mengajak semua orang. Oetai Paiseng berkata, semua duta istimewa berbaju kuning lainnya mengejar musuh. Duta nomor 1 Oetai Paiseng, duta nomor 2 KHO Semko, duta nomor 3 Toan Inpeng, duta nomor 6 Koan Su Yang, duta nomor 7 Siang Koan Wie, duta nomor 9 Tia Teng Ho Sio dan duta nomor 12 Cu Ingi bergerak cepat. Semua meluncur ke arah barat, maksudnya mengejar Lui Elem yang dikatakan sudah menjadi gila. Duta nomor 10 Lam Hai San Jin menuju ke arah kamar Hong Lai Sian Ong. Adanya perintah Oetai Paiseng yang meninggalkan Lam Hai San Jin mengandung unsur penting. Ternyata di antara sekian banyak duta istimewa berbaju kuning, hanya Lam Hai San Jin seorang yang mengerti ilmu ketabiban. Kamar Hong Lai Sian Ong telah sesak dengan tubuh orang, mereka adalah para wakil semua aliran yang menetap di Suhetong Simbing. Mendesak orang itu, Lam Hai San Jin berhasil mendekati bengcunya. Hong Lai Sian Ong bertiarap di atas papan catur, sudah tidak bergerak, punggungnya tertancap pisau yang hampir ambles masuk semua, hanya terlihat gagang pisau itu. Lam Hai San Jin mengerti ilmu ketabiban, hanya sepintas lalu, ia dapat mengetahui betapa bahayanya tusukan pisau itu. Pisau masuk di tempat jalan darah lengtai, mana mungkin dapat ditolong lagi. Napas Lam Hai San Jin dirasakan menjadi sesak. Orang yang berada di keliling Hang Lai Sian Ong adalah Siaulim Be Itiettaisu, wakil Butong P.K.H. Obok Tutiang, wakil Hong Tong P.B.W.E. Jin dan lain orang lagi. Munculnya Lam Hai San Jin mengirangkan orang itu. Itiettaisu telah mendekat si pendekar laut selatan, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia berkata, luka Beng Cu sangat berat, kita tidak berani mencabut pisau di punggungnya, itulah jalan darah kematian. Sangat berbahaya. Lam Hai San Jin menganggukan kepala. Dengan hati, ia memegang tangan Seng Beng Cu, maksudnya hendak memeriksa denyut nadi orang. Lam Hai Tatsu, kau datang demikian Hang Lai Sian Ong tertawa nyengir. Dari sinar metu Seng Beng Cu yang masih bercahaya, Lam Hai San Jin semakin terkejut. Bila seorang yang menderita luka sangat berat memancarkan sinar metu seperti itu, berarti datangnya maut yang lebih cepat tanda akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Beng Cu, kau titik kau titik Lam Hai San Jin tidak dapat meneruskan katanya. Tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku, berkata Hang Lai Sian Ong. Aku tidak mengapa tolong cabutlah pisau belati ini. Lam Hai San Jin mengerti kera ketabiban, bila pisau yang mendam di tempat jalan darah lengtai itu dicabut, pasti napasnya Hang Lai Sian Ong terhenti. Sebaliknya, bila membiarkan pisau itu menutup darah yang hendak keluar, ia masih dapat memperpanjang hidup Seng Beng Cu. Mendengar permintaan Hang Lai Sian Ong itu, Lam Hai San Jin tidak berani menggerakkan tangan. Dengan suara gemetar, ia berkata, Beng Cu dengan alasan apalu Tatsu hendak membunuhmu cerita terlalu panjang, keluarkanlah benda yang bersarang. Di belakang punggungku ini, Hang Lai Sian Ong mengulang permintaannya. Lam Hai San Jin semakin gugup. Jangan-jangan ia hampir menjerit. Ha, ha, Hang Lai Sian Ong. Cabutlah, aku tidak akan mati. Menyaksikan caranya pisau yang masuk mendam di tempat jalan darah Lam Hai San Jin mau mengeluarkannya. Itulah tempat kematian, setelah darah munkrat keluar, siapa yang dapat memperpanjang jiwa Seng pemimpin Su He Tong Sim Beng? Dia kukuh tidak mau melaksanakan permintaan Hang Lai Sian Ong. Masih Hang Lai Sian Ong memberi perintah untuk mengeluarkan pisau itu. Dengan suara yang bersungguh-sungguh, Lam Hai San Jin berkata, Sebentar, biar ku ambilkan jin som, setelah itu perlahan-lahan akan ku usahakan mencabut pisau itu. Jin som adalah obat kuat yang termanjur. Pendekar Raja Selatan Lam Hai San Jin siap mengambil jin som. Mengetahui tidak dapat memaksa orang, Hang Lai Sian Ong mengeluarkan tarikan napas panjang. Baiklah, akhirnya ia menyerah, jin som boleh diambil oleh orang lain. Kau lekas segera pergi ke Cheng Sim Lau, membawa seseorang menghadap diriku. Dari dalam saku bajunya, Hang Lai Sian Ong mengeluarkan sebuah batu kemala itulah tanda kepercayaan dirinya diserahkan kepada Lam Hai San Jin. Dengan tanda ini kau dapat meminta orang dari tangan Hang Lau Chu, berkata si Raja Silat itu. Lam Hai San Jin menerima tanda kepercayaan Hang Lai Sian Ong. Beng Chu menghendaki pemuda berkerudung hitam itu. Ia menduga komplotan Su Hong Eng yang melukai Seng Beng Chu. Tentunya harus menuntut balas segera. Membunuh pemuda jahat tersebut. Hang Lai Sian Ong menggoyangkan kepala. Bukan dia. Orang yang harus dibawa menghadap datang adalah It Kiam Tin Bulimu Ye Tau. A-a-a-a-titik It Kiam Tin Bulimu Ye Tau. Lam Hai San Jin terkenyut. Ia tidak tahu bahwa jago ajaib itu telah berada di Suhetong Sim Beng. Bukan saja si pendekar Raja Selatan Lam Hai San Jin yang tidak tahu hal itu. Semua orang pun sangat terkejut. Tidak seorang dari mereka yang mengetahui kedatangan We Tau. Betul, berkata Hang Lai Sian Ong. Pagi ini, ia berkunjung datang dan memberitahu akan bakal terjadinya pembunuhan gelap yang hendak dilakukan kepada diriku. Aku tidak percaya seratus persen, dan juga hendak mengelap dobi metimusuh, maka mengurungnya di dalam Cheng Sim Lau. Tolong bawa dirinya segera. Lam Hai San Jin meninggalkan Seng Beng Cu, dikala melewati Etieta Isu dan Khao Bok Tutiang. Ia berkata kepada mereka. Jiwi berdua mempunyai jin som yang bagus. Di dalam kamar pintu ada sebuah jin som spesial umurnya telah ribuan tahun, berkata Khao Bok Tutiang. Entah bagaimana care penggunaannya? Dipotong setipis mungkin, kemudian diseduh dengan air panas. Sangat mudah sekali, berkata Duta Nomor Sepuluh, Si Raja Selatan Lam Hai San Jin. Tolong beri kepada Beng Cu. Khao Bok Tutiang meninggalkan kamar itu, ia harus menyediakan jin som untuk Beng Cu-nya. Lam Hai San Jin menuju ke arah Cheng Sim Lau. Tugasnya mengambil Etieta Kim Timbuli Mulyetau dari kamar tahanan. Tiba di Cheng Sim Lau. Lam Hai San Jin berteriak, Hei, lekas bawa Etieta Kimbuli Mulyetau. Hang Lau Cu sedang lelap tidur, ia dikejutkan oleh suara teriakan Si Raja Selatan. Eh ada apa? Ia mengajukan pertanyaan. Lam Hai San Jin memperlihatkan tanda kepercayaan Hong Lei Sian Ong. Ia berkata, atas perintah Beng Cu, aku mendapat tugas untuk membawa seorang tahanan Cheng Sim Lau yang bernama Etieta Kim Timbuli Mulyetau. Hang Lau Cu semakin terkejut. Lekas, Lam Hai San Jin membentak, ia tidak sabaran. Ia mengkhawatirkan keselamatan Seng Beng Cu. Hang Lau Cu memilih kunci kamar, kemudian mengajak Lam Hai San Jin ke kamar tahanan nomor 5, itulah kamar tahanan yang menyekapit Kiam Timbuli Mulyetau. Mulyetau dibangunkan oleh adanya suara gerendel dibuka. Segera ia tersentak bangun, dikala pintu terbuka, diakenal kepada orang yang memasuki kamarnya, itulah duta nomor 10 dari Suhetong Sim Beng pendekar laut selatan Lam Hai San Jin. AAAA titik ternyata pendekar laut selatan Lam Hai San Jin, berkata Wietau, selamat bertemu. Wietau menunjuk hormatnya. Lam Hai San Jin membalas hormat itu. Atas perintah Beng Cu, diharapkan kedatangan Chong Piao Tau di dalam kamarnya, berkata si Raja Selatan. Sinar Matu Wietau bercahaya terang. Si pembunuh telah berhasil ditangkap. Ia menduga seperti itu. Lam Hai San Jin menggelengkan kepala. Dia telah melarikan diri, ia berkata. Wajah Wietau berubah. Larinya si pembunuh gelap berarti kekalahan bagi Su Tong Sim Beng, tentu ada sesuatu yang menimpa Hang Le Sian Ong. Bagaimana keadaan Beng Cu? Ia bertanya. Lam Hai San Jin telah mengajak Wietau meninggalkan kamar Cheng Sim Lau. Ia berkata, Beng Cu menderita luka, agak berat, aaa... Tanda petik. Mereka telah lari meninggalkan Cheng Sim Lau. Dikala tiba di kamar Hang Le Sian Ong, KHO Bok Tuti yang dari Butong P baru selesai membawakan seduhan air Jin Som, bersama-sama mereka memasuki ruangan. Munculnya ketiga orang itu menggirangkan Hang Le Sian Ong. Ia menyelahkan mereka mengambil tempat duduk. Wietong Piao Tau, berkata Beng Cu Su Hetong Sim Beng. Aku meminta pertolongannya Lam Hai Tatsu untuk mengeluarkan pisau di belakang punggungku YNI, dengan kuku Lam Hai Tatsu menolak permintaanku. Inilah akibat dari kebandelan kepalaku, sehingga harus menerima kutukan takdir. Diperlihatkannya pisau belati yang hampir menembusi punggungnya itu. Mette Wietong terbelalak, di pentangnya lebar, hal itu tidak mungkin terjadi, seseorang yang menderita luka di bagian jalan darah lengtai dapat bicara dengan senyuman menghias wajah. Sungguh luar biasa. Betapa lihai Hang Le Sian Ong, dia masih berupa seorang manusia, dan ciri yang paling khas dari seorang manusia adalah mudah menderita. Mungkinkah Hang Le Sian Ong menerima tikaman maut itu tanpa menderita? Wietong lupa memberikan jawaban. Khao Bok Tuti yang menyodorkan cawan yang berisi air jinsom. Ia berkata, Beng Cu, minumlah air jinsom ini dahulu. Lam He San Jin juga mempunyai pendapat yang sama. Ia berkata, Beng Cu makanlah obat ini, baru menceritakan kejadian. Hang Le Sian Ong menerima cawan jinsom, tapi tidak segera diminum. Ia memandang Wietao dan mengajukan pertanyaan kepada si tokoh ajaib kita. Wietong Piao Tau, tahukah kau, siapa orang yang hendak membunuh diriku? It Kiam Tin Bulimu Ye Tau melihat wajah Hang Le Sian Ong yang sangat dipaksakan, itulah tanda orang yang hendak pergi ke lain dunia, ia harus mengabulkan permintaan setiap orang yang sudah hampir mati, jiwa Beng Cu itu tidak lama lagi. Dengan sikapnya yang sangat patuh, ia bertanya, Beng Cu bermain catur dengan siapa? Tia Teng Hwesio, berkata Hang Le Sian Ong. Berapa orang yang menonton pertandingan itu? Siapa-siapakah yang menonton mereka? Itu waktu, hanya Louis L.M. seorang. Inilah suatu ujian, sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan, tentunya Hang Le Sian Ong hendak menguji kepintaran otak dirinya. Dia adalah calon duta istimewa berbaju kuning yang ke-13. Wajib memberi suatu kesan yang lain. Wietao segera memberikan jawabannya. Orang yang melakukan pembunuhan gelap pasti Tia Teng Hwesio. Karena Wietao tahu pasti, Louis L.M. bukan duta berbaju kuning palsu. Di sana hanya tiga orang, mereka adalah Hang Le Sian Ong, Louis L.M. dan Tia Teng Hwesio. Hang Le Sian Ong adalah manusia asli, Louis L.M. tidak mungkin palsu, dugaannya jatuh kepada Tia Teng Hwesio. Salah, berkata Hang Le Sian Ong. Orang yang hendak membunuh diriku adalah duta istimewa berbaju kuning nomor 8, si pendekar pengembara Louis L.M. A-a-a-a-a-a-a-a-a. Wietao mengeluarkan teriakan heran, bingung. Tidak mengerti, terkejut sekali. Hang Le Sian Ong tertawa. Jawaban Wietao tidaklah mengherankan, dengan daya pikirannya yang mempunyai pengalaman hidup selama 10 tahun, dia toh masih dapat dikelabui oleh Louis L.M. palsu itu mana mungkin Wietao dapat menduga? Wietao hiap, berkata lagi Hang Le Sian Ong. Bersediakah kau menerima jabatan duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng yang ke-13? Wietao termangu, ia menganggukkan kepalanya. Bo Ampua dapat menerima jabatan tersebut, atas dasar persetujuan wakil dari partai aliran yang bernahung di bawah Panji Suhetong Simbeng, Wietao menambah keterangan. Tentu, berkata Hang Le Sian Ong. Kemudian memandang semua orang yang memenuhi ruangannya, kepada mereka, Bang Cu itu berkata, Cuya sekalian, hari ini aku menetapkan It Kiam Tin Bulimu Wietao sebagai duta istimewa berbaju kuning nomor 13, adakah yang tidak setuju? Ia meminta semua wakil dari aneka macam aliran yang tergabung di dalam Suhetong Simbeng. Itulah permintaan terakhir dari Beng Cu mereka. Demikian semua orang berpikir. Tidak ada yang mengajukan keberatan atas diangkatnya duta istimewa berbaju kuning nomor 13. Kejadian yang mudah dimengarti. Nama si tokoh ajaib. Pedang yang menundukkan rimba persilatan It Kiam Tin Bulimu Wietao telah menggemparkan seluruh dunia, tidak seorang pun yang tidak taklu kepada kepintaran dan keluar biasaannya. Pengangkatannya sebagai duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng sudah berada di dalam dugaan. Apalagi atas usul Hong Lai Sian Ong, sebelum Seng Beng Cu menghembuskan napasnya yang terakhir. Tidak seorang pun yang mengajukan keberatan. Kami setuju menerima Wietong Piao Tau sebagai duta istimewa berbaju kuning kita. Demikian semua orang berkata serentak. Hati Wietao amat gembira. Itulah bukti kenyataan, semua. Orang mendukung di belakang dirinya. Wietao mempunyai kepintaran melebih orang, rasa girangnya segera diselubungi oleh rasa khawatir. Hong Lai Sian Ong menunjuk dirinya sebagai duta istimewa berbaju kuning, maksudnya sangat baik. Di samping itu, masih ada lagi maksud tertentu yang belum diutarakan oleh Beng Cu itu. Membarengi teriakan semua orang, ia angkat bicara. Cuye sekalian jangan terlalu cepat memberi putusan, dengarlah permintaan Beng Cu yang kedua. Ia memandang Hong Lai Sian Ong. Si Raja Silat kependekaran tersenyum ia memuji kecerdasan otak Wietao. Wietatsu tentunya dapat menduga tentang permintaanku yang kedua ia bertanya. Wietao menganggukan kepala. Inilah yang penting. Buampu kira, belum tentu mereka mau menerima kenyataan. Hidupku sudah hampir selesai. Sebelum aku menghembuskan napasku yang penghabisan, dapatkah kau memperlihatkan wajah dan nama aslimu? Demikian Hong Lai Sian Ong berkata. Wietao telah bersiap sedia mendapat permintaan ini. Ia berpikir lama. Semua orang terkejut bingung, tanda tanya mengelilingi benar pikiran orang itu. Permainan apakah yang sedang dipertontonkan oleh Beng Cu mereka? Akhirnya Wietao dapat mengambil putusan. Baik, ia berkata. Buampu bersedia mengembalikan wajah asli di hadapan Beng Cu, dan di hadapan semua wakil dari partai dan kolongan. Hong Lai Sian Ong menunjuk ke tempat tidurnya. Di samping pembaringanku ada sebaskom air bersih, dipersilahkan Wietai Hiap menggunakan air itu. Dari dalam saku bajunya, Wietao mengeluarkan bubuk obat, dengan air bersih yang telah tersedia, ia menolak kedok penyamarannya. Di dalam sekejap mata, It Kiam Tin Bulim. Wietao telah lenyap dari hadapan mata semua orang. Di sana telah bertambah seorang pemuda, sangat tampan, bersih dan cakep, itulah putra eks ketua partai OEY Sanpei, putra tunggal Iem Yang yang bernama I Elip Tiong. I Elip Tiong? Dikala Wietao membalikan kepalanya dan memandang semua orang, seluruh isi ruangan itu segera bergolak. Beberapa orang mundur ke belakang, seolah-olah hendak melarikan diri dari kenyataan. Tidak terkecuali, wajah Hang Le Sian Ong juga berubah. I Elip Tiong muncul di hadapannya. I Elip Tiong telah mengalami hukuman penggal kepala. Kejadian itu baru berlangsung dua bulan. Dari mana muncul seorang I Elip Tiong lagi? Mungkinkah bertemu dengan setan penasaran? Semua orang menyesal atas kejadian itu selalu dibayang-bayangi oleh wajah I Elip Tiong. Dan dikala bayangan itu muncul di hadapan mereka, bagaimana tidak terkejut? Hukuman yang dijatuhkan kepada I Elip Tiong sangat tidak adil. Tentunya arwah pemuda itu sangat penasaran, dan bagi seorang yang mati penasaran, arwahnya tidak diterima oleh para malaikat. Para iblis pun belum dapat menyediakan tempat. Di alam baka, setan itu akan gentayangan. Seringkali kembali lagi ke alam semula, tempat asalnya, itulah dunia kita. Demikian cerita Tahayul. Mungkinkah betul terjadi kejadian yang seperti itu? Bulu tengkuk semua orang bangun berdiri. Seolah-olah sedang berhadapan dengan hantu. Hang Le Sian Ong bangkit dari tempat duduknya, dengan menudingkan tangan, Bang Chu itu berteriak. Kau-kau I Elip Tiong? It-hiam tin bulimu ye tau itu menganggukan kepala. Dia adalah penyamarannya ketua muda Oe Yesan Pei Elip Tiong. Kau-kau tidak mati sekali lagi Hang Le Sian Ong meminta kepastian. Maaf. Di dalam keadaan terpaksa, Bu Ampul harus mengelabui Suhetong Simbeng. I Elip Tiong tidak berani bersikap kurang ajar. Rasa girang menggantikan rasa kaget Hang Le Sian Ong. Orang. Orang yang menjalani hukuman penggal kepala itu. Koma ia tidak dapat meneruskan kata-katanya. Hang Le Sian Ong sampai melupakan lukanya di punggung Bang Chu ini, tepat di bagian jalan darah Leng Tai masih menghisap sebuah pisau belati, hanya gagang pisau yang terlihat sedikit. Itulah suatu bukti, betapa dalam masuk pisau ke dalam isi dagingnya. Selama kejadian, ia tidak meninggalkan tempat duduk, karena munculnya wajah I Elip Tiong secara mendadak, ia bangkit berdiri. I Elip Tiong memberi penjelasan, orang itu adalah pelarian Suhetong Simbeng, manusia jahat yang sering melakukan pembunuhan. Sigagak hitam Tong Buncun. Orang dari Boan Ciu Piao Kiok yang menangkap Tong Buncun bertanya Hang Le Sian Ong. Bukan. Guru Boan Pua yang menangkap orang itu, berkata I Elip Tiong. Siapakah orang yang menjadi gurumu? Duta istimewa berbaju kuning nomor empat, Hakim Hitam Ken Ceng Lun. A-a-a-a-titik Hang Le Sian Ong mengerti akan duduk perkara itu. Ha-ha-ha-ha-titik Seng Beng Cu tertawa berkah-kakan. Kini ia mengerti, mengapa Ken Ceng Lun meminta berhenti dari jabatannya. Kini ia mengerti, mengapa I Elip Tiong masih belum mati. Juga mengerti, mengapa It Kiam Tin Bulimu Ye Tau Malang melintang di dalam rimba persilatan. Semua wakil partai yang berada di tempat itu kenal baik, siapa adalah I Elip Tiong. Sebelum I Elip Tiong menjalani hukuman mati, mereka benci pada pemuda itu, mereka menaruh dendam kepada pemuda itu. Duduk perkara karena adanya pitnah dari si pemuda misterius berkerudung hitam Su Hongeng. Atas persetujuan semua orang, I Elip Tiong dipaksa menjalani hukuman matinya. Mendadak sontak muncul berita yang mengatakan masih ada seorang pemuda misterius berkerudung hitam, hal itu tidak mungkin terjadi. Bila pemuda berkerudung hitam bernama I Elip Tiong, setelah tertuduh menjalani hukuman mati, tentunya tidak ada pemuda berkerudung hitam lagi. Bila masih ada seorang pemuda berkerudung hitam yang mengadakan pembunuhan kepada anak murid lima partai besar. Tentu orang itu bukan I Elip Tiong. Mereka telah melakukan suatu kesalahan besar. Rasa menyesalnya kepada I Elip Tiong mengganggu ketenangan semua orang. Hari ini terbukti bahwa I Elip Tiong belum mati. Si penjahat besar Tong Bun Cun telah menggantikan kedudukan I Elip Tiong. Dengan satu tipu muslihat yang sangat lihai, I Elip Tiong mempermainkan dan mengelabdobi Hietong Simbing. Suatu kejadian yang seharusnya mendapat taguran. Mengingat kesalahan semua orang yang telah dilakukan atas diri I Elip Tiong dahulu. Mereka sangat menyesal. Kesalahan I Elip Tiong dapat diberi pengampunan. Semua orang yang berada di tempat itu menjadi sangat gembira, tidak seorang pun yang menyalahkan langkah I Elip Tiong. Hang Le Sian Ong masih tertawa berkakakan, Ha, 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 ha. Semua perhatian terarah kepada I Elip Tiong, tidak ada yang mengikuti gerakan Hang Le Sian Ong. Hanya seorang yang selalu mengkhawatirkan keselamatan Beng Cu itu. Dia adalah duta nomor 10, si pendekar laut selatan Lam He San Jin. Menyaksikan seluruh isi daging Hang Le Sian Ong yang bergerak, karena Beng Cu itu tertawa gelak, Lam He San Jin berkata gugup. Beng Cu, Beng Cu. Jangan banyak bergerak, hal itu akan mempercepat. Tanda petik. Tentu saja, ia tidak berani mengucapkan kata akan mempercepat kematianmu. Dan kata peringatan itu terputus. Sampai di situ, Hang Le Sian Ong dapat menangkap akhir kata peringatan Lam He San Jin. Ia menganggukan kepala. Duta nomor 10, si laut selatan Lam He San Jin sangat prihatin kepada kesehatan. Hal itu sudah pasti, semua orang suhatong simbeng juga menaruh perhatian besar kepada Beng Cu itu. Hang Le Sian Ong sangat tertarik kepada kecerdikan I Elip Tiong. Menggunakan kesempatan ini, sekali lagi, ia hendak menguji kepintaran dan kecepatan bekerjanya otak pemuda luar biasa itu. I Elip Tiong, ia memanggil. Bagaimana penilaianmu kepada diriku? Beng Cu Arif bijaksana, mempunyai kepintaran dan kecerdikan yang lebih orang. Inilah suatu kebahagiaan bagi seluruh anggauta suhetong simbeng. Sangat jujur dan berani mengambil putusan yang seharusnya diambil. Ha, 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 Hang Le Sian Ong tertawa. Bo Ampua kira, ada baik ria untuk Beng Cu banyak istirahat berkata I Elip Tiong. Tentu, aku harus istirahat, tapi bukan sekarang mengapa. Pikirlah, bila kau tahu, aku tidak mungkin mati, bila kau tahu aku masih panjang umur, mari kau membuka kedok penyamaranmu. Dimisalkan ada sebilah golok yang diletakkan di batang lehernya, dan memaksa I Elip Tiong membuka kedok penyamaran, belum tentu ia mau melakukan hal itu. Apalagi hanya menggunakan kata biasa, mana mungkin I Elip Tiong menampilkan diri? Ia akan hadir dengan wajah hit kiam tin bulimu yetau. Pertanyaan Hang Le Sian Ong masuk ke dalam lubuk, Ietip Tiong berkata, terus terang. Bila bukan di dalam keadaan terpaksa Bo Ampua belum mau membuka kedok penyamaran ini. Ha, 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 titik Hang Le Sian Ong tertawa lagi, maka aku berlaku seperti orang yang sudah hampir mati. Atki berhasil memaksa kau membuka kedok penyamaranmu. Ha, 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 titik, koma. Beng Cu Lam He Sian Jin memberi peringatan lagi. Aku tahu, berkata Seng Beng Cu. Kau mengkhawatirkan keselamatanku? Jangan takut, paling sedikit. Aku akan bertahan hidup sampai lima tahun lagi. I Elip Tiong melirik ke arah gagang pisau belati yang sudah hampir tenggelam di daging si Raja Silat, itulah tempat berbahaya bagaimana mungkin memperpanjang umurnya sampai lima tahun lagi? Betapapun tinggi ilmu kepandayan Hang Le Sian Ong, walaupun membiarkan belati yang sudah mendam di punggungnya itu menempel terus-menerus, dia pun itu tak mungkin dapat memperpanjang umur sampai satu tahun. Dengan alasan apa ia mengatakan dapat hidup lima tahun lagi? Semua orang di tempat itu pun tidak mengerti apa-apa yang dimaksudkan oleh Raja Silat itu. Hang Le Sian Ong menenggak air Jin Som yang sudah berada di tangannya. Setelah itu ia meletakkan mangkuk di atas meja. Lam He Tatsu, ia memandang ke arah si Laut Selatan. Jin Som telah kuminum. Kini kau boleh mengeluarkan senjata yang lengket di belakangku ini. Sangat tidak enak sekali. Perintah Hang Le Sian Ong kepada Lam He San Jin telah berulang kali. Tidak baik membentak terus-menerus. Lam He San Jin maju, dengan tangan gemetaran, ia hengkak mencabut pisau itu. Tiba ia menarik kembali tangannya. Dan berkata kepada Sang Beng Cu. Beng Cu, maafkan aku yang berani menentang perintahmu. Tapi titik sebelum ku cabut pisau ini titik sebaiknya, Beng Cu mengadakan. Ha, ha, kau tidak percaya bahwa aku masih dapat hidup lima tahun lagi? Kau hendak mengusulkan kepadaku agar menunjuk pengganti baru? Beng Riu baru yang harus mendapat berkahku? Dengan wajah merah, Lam He San Jin berkata gugup, demi kepentingan Su He Tong Sim Beng. Baik Hang Le Sian Ong menganggukan kepala. Ia memandang semua orang dan berkata, Dengarlah pesanku, tentu kalian mengharapkan adanya seorang Beng Cu pengganti, setelah aku meninggal dunia bukan? Maka dengar baik Beng Cu baru yang hendak ku tunjuk, kecuali ditentang oleh semua orang, maka Beng Cu baru itu adalah Hang Le Sian Ong. Semua orang tertegun masing hampir tidak percaya kepada apa yang telah didengar olehnya. Mungkinkah Hang Le Sian Ong yang sudah hampir mati masih menghendaki kursi kedudukan Beng Cu? Mungkinkah ia sudah gila kepada kursi empuk? Sehingga harus dibawa mati? Suasana itu menjadi tegang, sangat sepi sekali. Suasana seperti itu dipecahkan oleh suara tertawa Ia Lip Tiong. Ha, ha, ha. Tanda petik. Tubuh si pemuda Aeip bergerak, mendekati Hang Le Sian Ong tangannya diulurkan, memegang gagang belati yang hampir tenggelam ke dalam tubuh Seng Beng Cu Suhetong Simbing. Gerakannya cepat sekali. Seret titik ia telah memiabut keluar pisau belati itu. Beng Cu mengenakan pakaian apa dengan tertawa, Ia Lip. Tiong mengajukan pertanyaan. Hang Le Sian Ong juga tertawa. Keryat patan berpikirmu memang melebihi orang, Ia memuji kepintaran Ia Lip Tiong. Aku mengenakan pakaian sebanyak tiga lapis, kecuali menjaga diri dengan pakaian Peng Jan Po Ie, aku pun mengenakan pakaian dingin yang tebal, baru pakaian luar. Peng Jan Po Ie adalah pakaian yang terbuat dari aneka macam bahan yang istimewa, dapat menahan tembusannya senjata. Di saat itu, dari luka pisau sudah mengalir darah. Lam Hei San Jin berteriak kaget. Celaka, darah titik-darah titik. Beng Cu, kau mengeluarkan darah. Tanda petik. Setelah menggunakan pakaian Peng Jan Po Ie, tidak seharusnya mengeluarkan darah lagi. Maka Lam Hei San Jin berteriak. Hang Le Sian Ong menggoyang-goyangkan tangannya, ia berkata. Tidak menjadi soal. Hanya luka kecil. Kekuatan Lu Tatsu memang luar biasa, walaupun menggunakan pakaian Peng Jan Po Ie, karena disertai tenaga dalam, pakaian itu berhasil ditembuskan. Hanya menderita sedikit luka kecil. Untuk membuktikan kesehatan tubuhnya, Hang Le Sian Ong bergerak-gerak, dibuka pakaiannya, mempertontonkan Baju Peng Jan Po Ie. Baju Peng Jan Po Ie adalah salah satu dari dua pusaka dunia. Lain benda pusaka dunia adalah kitab Tian Tiok Sin Keng. Benda yang membuat drama kematian Ayah Ie Lip Tiong, juga kematian si Raja Silat Gelongan Sesat. Maharaja Gou Kiat Sin Muawoyang Hui. Setelah itu, Hang Le Sian Ong membubarkan semua orang. Cuyas sekalian dipersilahkan istirahat, atas perhatian ini, aku mengucapkan terima kasih, esok hari, akan kuberikan gambaran yang lebih jelas dari duduknya kejadian di malam ini. Demikian Hang Le Sian Ong berkata kepada semua orang. Wakil dari partai dan golongan itu menarik napas lega, luka. Hang Le Sian Ong tidak menjadi soal. Mas Sing meninggalkan kamar itu. Siap mendapat keterangan yang lebih terperinci di esok hari. Di kamar Hang Le Sian Ong tinggal tiga orang. Mereka adalah Seng Beng Chu, Lam Hei San Jin dan Ie Lip Tiong. Beberapa saat kemudian, Hang Le Sian Ong berkata, Ie Piao Piao Weh Titikau adalah Duta Istimewa berbaju kuning nomor tiga belas, selanjutnya, aku harus menggunakan istilah Tateh. Ie Tatsu, adakah pertemuan yang baru? Tatsu berarti Duta Istimewa. Ie Lip Tiong menggeleng-gelengkan kepala. Tidak ada, ia berkata. Bagaimana penilaian dan pandanganmu atas tragedi ini? Bo Ampua masih belum percaya, bahwa Lui L.M. yang melakukan pembunuhan gelap, menikam Beng Chu sendiri dari belakang. Aku pun tidak percaya, berkata Hang Le Sian Ong. Tapi, kenyataan adalah demikian. Bo Ampua tidak dapat mempercayai kenyataan, maksudmu. Bo Ampua kira, Lui L.M. yang menikam Beng Chu bukanlah Lui L.M. di pagi hari. Tanda petik. Dapatkah kau menunjukkah bukti ini? Kadangkala, bukti itu tidak perlu, berkata Ie Lip Tiong. Bukti yang dipalsukan orang sering mengganggu jalannya perkara. Fakta yang telah dihapuskan akan menghilangkan semua bukti yang ada. Dapatkah kau mengemukakan beberapa letak kecurigaanmu? bertanya lagi Hang Le Sian Ong. Di pagi hari, kedatangan Bo Ampua hanya diketahui oleh Lutatsu seorang. Dimisalkan dia bukan Duta berbaju kuning yang asli. Tentunya tidak memberitahu kedatangan Bo Ampua E, dan Beng Chu tidak tahu. Seorang Net Kiam Tin Bulimuye Tau naik ke puncak Ngke Lau Hong, bukan? NG. Tanda petik. Mengingat adanya fakta itu, Duta nomor delapan yang Bo Ampua jumpai di pagi hari adalah manusia asli. Aku dapat menyetujui pendapatmu, berkata Hang Le Sian Ong. Bila kau berjumpa dengan Lu I.L.M. palsu, tentunya ditelikung olehnya, setidak-tidaknya orang itu menggunakan tipu daya, melakukan suatu yang tidak menguntungkan dirimu. Dari kejadian ini kesimpulan Bo Ampua ialah, Lutatsu di malam hari bukanlah Lutatsu yang Bo Ampua jumpai di pagi hari. Mungkinkah telah mengalami pembesetan kulit Hang Le Sian Ong mengkhawatirkan keselamatan Lu I.L.M.? Setelah menjengukmu di dalam kamar Cheng Sim Lau tentunya ia telah jatuh ke dalam tangan musuh. Lutatsu telah jatuh ke dalam tangan musuh. Soal ini tidak dapat disangsikan lagi. Tapi belum mengalami pembesetan kulit. Kulit seseorang yang hendak dibeset dan dikeringkan harus disertai obatan tertentu, agar kulit itu tetap segar sehingga dapat digunakan menjadi baju manusia istimewa. Proses itu harus memakan waktu yang cukup lama. Di Kalabu Ampua digiring naik ke markas Suhetong Simbeng, di kota Bu Chiang pernah muncul seorang duta istimewa berbaju kuning nomor 8 lainnya. Itulah manusia sintetis dan Orang yang melakukan pembunuhan gelap tadi, tentunya orang ini, Hong Lei Sian Ong mengerutkan alisnya. Di dalam Suhetong Simbeng terdapat banyak duta istimewa berbaju kuning yang mengutarakan khawatirnya. Paling sedikit 3. Mungkin jumlah ini dapat bertambah lagi. Tentunya demikian. Musuh selalu bersembunyi di tempat-tempat tertentu, dikala ada orang yang meninggalkan gunung, mereka meringkusnya, membeset kulit tokoh penting kita, dikeringkan, dan digunakan untuk menyelundup masuk lagi. Kejadian ini harus segera dicegah, berkata Hong Lei Sian Ong marah. Aku harus mengadakan pembersihan yang besaran. Langkah apa yang diambil oleh Hong Lei Sian Ong? I Elip Tiong sudah dapat menduga. Ia tidak meneruskan percakapan itu. Beng Cu tidak merasa lelah ia bertanya. Mengapa? Ada baiknya kita memeriksakan Lu Tatsu, Hong Lei Sian Ong setuju. Mari. Ia berjalan keluar. Memandang Lem Hei Sanjin dan berkata kepadanya. Lem Hei Tatsu mempunyai waktu untuk menyertai kita orang. Lem Hei Sanjin menganggukan kepala. Tentu, ia berkata. Mengikuti percakapan kalian, banyak sekali manusia palsu yang menggunakan duta istimewa berbaju kuning. Kukira, aku harus mendapat pemeriksaan pertama. Ha, ha. Hong Lei Sian Ong tertawa. Tidak perlu. Aku percaya bahwa Lem Hei Tatsu adalah duta istimewa berbaju kuning yang asli. Lem Hei Sanjin belum puas. Memandang Ie Lip Tiong, ia bertanya. Di dalam soal ini, Ie Tatsu mempunyai penilaian yang lebih dalam. Bolehkah aku bertanya, bagaimana harus mengetahui betul tidaknya dari seseorang yang dipalsukan oleh komplotan itu? Pada punggung orang yang mengenakan kulit manusia buatan terdapat kancing daging seperti ini titik. Ie Lip Tiong memperlihatkan kulit si belibis terbang Chia Chuliang yang sudah dikeringkan, diberi obat khusus, sehingga tetap terlihat segar. Memeriksa baju kulit manusia yang sangat luar biasa, wajah Lem Hei Sanjin berubah. Cepat sekali. Pendekar Laut Selatan telah menanggalkan pakaiannya, membalikan punggung, dan diperlihatkan kepada Hang Lei Sian Ong. Silahkan Beng Cu periksa, adakah kancing daging yang melekat di tempat ini Lem Hei Sanjin ingin membuktikan kepada Seng Ketua, bahwa dirinya masih asli. Lekas pakai kembali pikaianmu, berkata Hang Lei Sian Ong. Sudah kukatakan, aku percaya kepada keaslianmu. Lem Hei Sanjin mengenakan pakaiannya. Ie Lip Tiong tertawa. Bo Ampo juga wajib mempertontonkan diri ia memandang Hang Lei Sian Ong. Hayo, jangan banyak cerweb. Lekas kita memeriksa kamar Lu Tatsu, Hang Lei Sian Ong mengajak Ie Lip Tiong dan Lem Hei Sanjin. Mereka meninggalkan kamar ketua Suhaetong Simbing. Dikalah hendak mencapai tempat Lu Ie Lem, mereka menjumpai. Seseorang, dia adalah wakil Hong Tong Ping untuk Suhaetong Simbing, si pedang bulat Cie Tian Heng. Hadirnya Cie Tian Heng mengherankan Hang Lei Sian Ong. Saudara Cie, mengapa kau belum tidur Seng Beng Cu? Mengajukan pertanyaan. Aku hendak tidur. Tiba ada sesuatu yang mencurigakan, maka bangun segera, harusku beritahu kejadian ini kepada Beng Cu. Apakah yang kau curigai? Cie Tian Heng berkata, dikala Lu Tatsu memberi toas kepada Tio Cheng Leong, ia lewat di sampingku. Maka aku mengajaknya bertoas juga. Itu waktu, ia menolak, dikatakan hendak pergi buang air, mengikuti seorang penjaga taman, ia meninggalkanku tergesa. Di manakah letak kecurigaan Saudara Cie? Tempat buang air berada di belakang, tapi Lu Tatsu bukan menuju ke belakang. Mengucapkan beberapa patah kata kepada penjaga taman itu. Mereka bercakap di taman bunga. Dan di taman bunga tidak ada tempat untuk buang air besar. Bagus. Keterangan yang penting. Saudara Cie dapat menyebut nama penjaga taman itu? Cie Tian Heng memandang ke arah empat keliling, kemudian, dengan suara perlahan berkata. Si penjaga taman adalah wakil dari Hoa San Pei yang bernama Hong Tian Yew. Saudara Cie jangan memberitahu rahasia ini kepada orang lain. Aku akan mengambil langkah penting kepada Hong Tian Yew itu. Cie Tian Heng menganggukan kepala, ia meminta diri. Hong Li Xian Ong, Lam Hei San Jin dan Ia Lip Tiong memasuki kamar Lu Ia Lam. Ruangan itu sangat gelap, cepat-cepat Lam Hei San Jin menerangkan api penerangan. Memeriksa kamar itu, tentu saja tidak mendapatkan bukti-bukti yang mereka cari. Lu Ia Lam digusur jatuh di dalam kamar Kean Su Yang, tentu saja tidak ada bekas-bekas pertempuran. Kamar Kean Su Yang seperti kamar-kamar duta istimewa berbaju kuning lainnya. Sebelum mencurigai orang itu, mereka tidak mengadakan pemeriksaan. Bila saja mereka memeriksa kamar-kamar itu mereka pun sudah tidak menemukan Lu Ia Lam. Lu Ia Lam telah digunyeng dan dibawa pergi, meninggilkan puncak Enggolau Hong. Bagaimana Ia Lip Tiong dan Hong Lei Sian Ong memecahkan rahasia duta-duta istimewa berbaju kuning yang palsu? Mari kita mengikuti cerita di bagian berikutnya.